Logikanya setiap juri muter pasti belum nguburung itu Karena empat-empatnya diajuin Empat juri ngejuin Pasti belum kerja udah otomatis Tapi kalau kerja ada bintang, simal apa enggak Mewah apa enggak, istimewa apa enggak Hanya kerja saja, logikanya seperti itu Makanya masih diajuin empat Hati-hati untuk bagus-bagus Kuasa hidupnya Persiapan Persiapan Giesel juri Giesel Artikalnya burunya Pukul terus, tapi jizir ya Buru kalau enggak ada polumenya Pasti selalu bilang Kurang ya Ada-ada buru yang Gua pui temen gua itu Menurut lu gimana? Atau polumen itu Iramalaku, polumen durasi itu Tidak-tidaknya menunjang, jadi jangan dipisah-pisah Tidak, maksud gua juri kalau Pengajikan selalu Dan tiga kelas Perlu beda nih Ngeblank kan Boleh enggak Buat Untuk dikicau Buat turun pil geretnya jadi ber Itu layak A layak B, yang 24 enggak layak A layak B tapi Kalau dimain yang terbuka bukan A sama B 24 pun kalau misalkan di atas rata-rata bisa dia masuk A-A Iya, 200 Nominnya sih betul ya Gua enggak, enggak usah nominasi tapi langsung diumumin Nomor 27, silahkan toh, ngelapat, pas gugur Nomor 27 dia masuk, pas gugur nanti Oke, jadi kalau kasar gua mendingan A-A juan tiga tetap masuk nominasi Pasti nemu burung itu Karena empat-empatnya diajuin Empat juri ngajuin Pasti nemu kerja udah otomatis Tapi kalau kerja udah bintang ya Masimal apa enggak Mewah apa enggak, istimewa apa enggak Hanya kerja saja, logikanya seperti itu Makanya masuk diajuan empat Oke Kalau misalkan yang tadi disampai sama Anri Gimana kalau misalkan ada juri yang Ajuannya, adanya ngumpulnya di sini nih Enggak, ini di desain ini kayak 10, 15, 21, 24 Tapi bintang kita di 24 nih, cuma di ajuan Itu yang ditanya Boleh di A Jadi ajuan yang paling ngumpul itu enggak harus wajib kan Enggak Itu yang ditanyain Biasanya sih dua teratas Iya Dua teratas Empat ajuan Enggak apa yibatnya, enggak menjamin 21 Posisinya Ajuannya cuma ada, ada ajuan dua Wajar Agua Layak enggak mbak dimasuki nominasi Atau tetap di atas ajuannya Ajuan terbanyak dulu Dua ajuan terbanyak dulu Tetap aja terbanyak Kecuali ini enggak ada Otomatis yang digangin Ada ajuan empat, ada ajuan tiga sama dua Satu ya, kayaknya enggak mungkin Positnya banyak ya Udah ini ya tiga yang dinominasi itu di koncer Yang dibawahnya ditos semua Pol lima ya, lima-lima ditos Untuk perebutin gua dapat ke lima Dia ajuan di sini Sedangkan ini enggak ada nominasi Yang ada nominasi cuma empat sini Jadi kan tetap dia harus diikuti atas Dia mau ngajar kemana Itu yang ada yang awal Ajuannya Ajuannya dia beda sendiri Kalau gak Jangan laluan itu Jangan laluan itu Jangan laluan itu Jangan laluan itu Orang yang di nominasi yang di atas Dia ajunya di bawah sini Yang enggak ada nominasi Yang enggak ada nominasi nya Itu juga ada yang gua murah Ini kan satu-satu dua kali itu Masalahnya adalah enam Ya Ada ini Gua tanya Oh sisi blog gua disini Tiba-tiba ada guru Volume lu panjang banget Bagus banget Di nomor 16 Ini berbetatan Belum nengok Salah nama diri Tau dari attitude seorang diri Salah 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 Jadi tidak ada juri Yang memantau Di luar dari Blocknya Ini sudah ada juri sini Kalau sih jurinya no blank Yang salah siapa? Di block sini Wah itu utuh Kan nanti pesan-pesan banyak kan Penyurut ini juga kita lepas Di penting berapa Nah itu Di penting berapa Ada di blocknya Itu kan Bener ga? Bener ga? Bener ga? Bener ga? Oke Jadi 30 Hintuan itu itu 5 4 Jadi pasti buru berdas ya 5 4 3 2 1 Oke Lanjut ga? Bersiapan juri Roli Roli Yuk geser kesana Ini kesini Berarti blocknya Disitu Berarti gua buah dong Berarti Dulu sana Dulu sini Dulu sini Dulu juri bersiapan Geser juri Oke Jangan sampai ini kesini Ini biasanya juri nge-flank sebelum tertugas Rumah Tugas Taraf-tara Nah hati-hati Ulu bagus-bagus Kuasa dining Tidak 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 posisi juri itu pergerakannya benar atau enggak, jangan sampai dia ketika ada burung nembak di sampingnya, dia marah jangan nyari, jangan nyari, karena itu bukan blok dia jadi konsentrasi juri benar-benar diutawakan lanjut, cukup, penilaian selesai balik posisi dan sebelum untuk penilaian saya ada balik-balik, ke 3 menit kalau kita ada balik-balik, ke 9 menit, lalu balik posisi lagi, yuk, rotasi bebas ke 3 menit oke, oke satu lagi oke satu lagi ya, kita akan ada sistem banding-banding banding-banding, bukan nyari kesalahan burung gue gak mau, ada burung kesalahan kalian ponis, burung itu tidak berhak koncer karena dibanding-banding itu adalah posisi burung dari rekap ya kan, lu 12 menit ngeliat burung paling bagus mana dari 12 menit itu, pasti kan mengerucut kurang lebih ada 4, 5, 6, bahkan sampai 7 kalau G36 yang 7 dari terbaik lu cari 7 itu, mana yang lu layak untuk koncer A dan koncer B jangan jangan sampai burung itu wah yang ini mah gabret-gabret, alasannya nanti kenapa burung gue menjernak gabret-gabret pak alasannya sering bikin hati-hati yang bikin gue pengen kayak PBI itu adalah apa mencari dibanding-banding itu adalah mencari plus ketika banding-banding, lepas yang lain fokus di ajuan bintangnya berapa lep yaudah, nep nomorin aja misalnya yang lain, karena apa sudah kurang dari 80% untuk kerja setuju? jadi ketika banding-banding kalian sudah punya ajuan ya sudah punya bintang, ya ataupun koncer Baporin, 3 tentu mana yang terbaik dibanding-banding itu jangan memponis pelanggarannya bukan walaupun gue seneng banget burasi kerja burung ini tapi pas gue liat 05 05 gila ini keren banget ada lebih dibandingin 5 sama 15 ini gila yang ini dan lebih gila lagi layak gak? ditambahkan koin plus maksudnya di awal kan kita harus mencari posisinya 6 terbaik ya, catatan kalian dari catatan itu kalian posisikan lebih mencucukkan juga sampai sini paham? jadi dibanding-banding jangan sampai mencari kesalahan ada selera tipikalnya burungnya pukul terus tapi disuruh ya burung kalau gak ada polunya pasti selalu bilang kurang ya ada burung yang menurut lu gimana? kalau menurut saya ya jadi misalkan burung ada tipikal irama lagu kalau tembak ada burung pukul tembak pukulnya seperti apa dulu? kalau misalnya pukul satu lagu dua lagu tapi kalau misalnya pukulnya variasi itu bawain lagu kalau menurut saya pribadi meskipun main pukul gak main durasi gitu kan main pukul nahan pukul tapi kalau pukulnya bervariasi itu samanya bawain lagu menurut saya bawain lagu tapi kalau misalkan ada burung yang rauh tembak durasi kalau misalkan volume-nya gelap terkenar sekarang bawain lagu kalau pun gak dengar gak ada tipis ada kosong lagunya apa yang dibawain kalau gak terkenang seperti itu tetap volume itu menunjang irama lagu volume durasi itu tiga-tiga menunjang jadi jangan dipisah-pisah jangan ada yang dipisahkan bagian jadi semuanya harus saling nah karena kalau di sopot satu nanti jadi alesan itu tapi dari semua itu tetep lihat kondisi lapangan mereka lihat pembandingnya seperti apa misal burung ada titik kukul ada titik kukul ada tembak lihat pembandingnya seperti apa kalau misal kukul nahannya lama kukulnya kukulnya sepanjang kukulnya sepotong kukulnya agu panjang kolumnya keceng apa enggak kembali pembanding lapangan ciri-cira yang lain pembanding seperti apa oke lanjut ya lanjut ini kekentuan di kukulnya selalu ada kalau ada juri yang geleng misal pertama ya juri selalu ajuannya itu beda dari yang lain ya kalau menurut lo burung kayak kak buat jenis-jenis itu ya itu memang memang syaratnya untuk grade itu ya untuk seperti itu kenapa ada grade ya karena buat misalnya hatika burung burung memang ada burung mongol pakenya mongol kok yang lain mongol itu itu memang dia kondisi-kondisi nya apa memang selalu jauh ini pasti gak mongol nah jadi sekarang tim kalau kita tidak terlalu jauh dari kajuan yang lain kalau ada sekali kalau ada sekali kalau ada sekali kalau gue bilang tadi ada sampai tiga kali dia selalu beda nah